Intro Hai guys, welcome back to Perseman Masih bersama dengan saya Victor Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai bukti keberadaan Tuhan yang dilihat daripada desain daripada bumi ini Di video kali ini kita akan membedah lebih lanjut mengenai bukti keberadaan Tuhan dari desain daripada manusia Karena ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia berasal daripada teori evolusi dimana manusia berasal daripada malu hidup lainnya Sedangkan dalam kitab kita membaca bahwa manusia itu diciptakan langsung oleh Tuhan Lalu, manakah yang benar? Teori evolusi menjelaskan bahwa manusia itu berasal daripada sebuah organisme tunggal yang disebut juga sebagai amubah dimana disinyalir sebagai organisme pertama yang ada di bumi Dan dari amubah inilah yang melalui proses berjuta-juta tahun akhirnya bulan yang bermutasi dan berevolusi menjadi organisme yang lebih kompleks dan proses ini terus berjalan hingga sampai saat ini kita bisa menemukan banyak sekali variasi makhluk hidup dan salah satunya adalah manusia Kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa ada dua macam teori evolusi ada yang disebut dengan mikro evolusi dan makro evolusi dimana kebanyakan hal-hal yang kita pelajari sewaktu sekolah dulu masuk dalam mikro evolusi dimana saya juga setuju akan hal ini Mikro evolusi mengajarkan bahwa bagaimana proses adaptasi ini bisa mempengaruhi morfologi atau perubahan struktur dari sebuah spesies kita ambil contoh adalah burung burung ada yang jenisnya memakan madu dan seperti yang kita tahu bahwa madu berada di dalam bunga sehingga mau tidak mau membuat paruh daripada burung ini perlahan-lahan menjadi lebih lancip lebih panjang dan lebih tipis ini berbeda dengan burung yang jenisnya memakan daging seperti elang paruhnya cenderung lebih kuat dan lebih tajam untuk memangsa buruannya ini semua adalah bagian daripada mikro evolusi dimana kita bisa melihat adanya perubahan struktur tapi tidak berubah menjadi spesies lain yang saya tidak setuju itu adalah makro evolusi dimana mengajarkan bahwa proses adaptasi bisa merubah satu spesies menjadi spesies lain yang sepenuhnya berbeda contohnya adalah seperti tadi dari amuba menjadi manusia nah banyak daripada ahli biologi yang percaya bahwa amuba ini berasal daripada non-living chemicals atau kimia yang tidak hidup yang kemudian berevolusi menjadi amuba lalu di amuba inilah kemudian berevolusi menjadi serangga lalu menjadi reptil lalu menjadi burung menjadi mamalia hingga akhirnya menjadi manusia dan ada istilah yang selalu mereka pakai adalah from goo to you via the zoo namun kemajuan teknologi pada tahun 1950-an membuat para ilmuwan dan juga para ahli biologi masuk ke dalam dunia yang mereka belum pernah masuki sebelumnya karena di masa inilah ditemukan DNA lebih tepatnya pada tahun 1993 ada dua orang ilmuwan bernama James Watson dan Francis Crick menemukan DNA atau zat kimia yang berada di dalam tubuh setiap daripada organisme yang berfungsi sebagai software ataupun kode bawaan nah buat teman-teman yang mungkin lupa apa itu DNA jadi DNA ini terdiri dari urutan spesifik empat buah basis nitrogen yaitu adalah adenin, timin, sitosin, dan guanin atau yang disingkat ATCG ini adalah alfabet daripada DNA berperan kurang lebih sama seperti alfabet bahasa Indonesia cuma bedanya ini hanya terdiri dari empat huruf nah urutan spesifik dari DNA pada setiap makhluk hidup inilah yang menentukan bagaimana tingkah laku dan juga rupa daripada makhluk hidup tersebut jadi DNA tidak hanya menjadi fondasi daripada setiap makhluk hidup tapi juga menyimpan informasi mengenai makhluk hidup tersebut di dalamnya ada seorang alfabetologi yang juga seorang ateis yang bernama Richard Darwin dia meneliti dan menemukan bahwa informasi yang terkandung di dalam sebuah organisme sel tunggal atau amuba itu memiliki informasi sejumlah 30 volume daripada Encyclopedia Britannica digabungkan dan itu hanya berasal daripada sel nukleus daripada si amuba kalau kita gabungkan seluruh bagian sel daripada amuba tersebut itu mengandung informasi seribu volume daripada Encyclopedia Britannica jadi bayangkan DNA daripada amuba itu menyimpan informasi seribu volume Encyclopedia Britannica yang isinya hanya huruf A, T, C, dan G dan itu semua tidak random tapi spesifik ini adalah hal yang penting karena sebelumnya para ahli biologi berasumsi bahwa perubahan atau evolusi daripada non-living chemicals menjadi amuba ini adalah proses yang sederhana namun seperti kita lihat bahwa ini bukanlah proses yang sederhana malah proses yang kompleks dan juga spesifik jadi kalau saya berikan analogi seperti ini bayangkan kita sedang berjalan di pinggir pantai lalu kita menemukan ada sebuah tulisan di atas pasir bertuliskan Andi Cinta Tika saya yakin bahwa banyak daripada kita akan berasumsi bahwa pasti ada sosok intelijen yang menuliskan hal tersebut di atas pasir kita tidak mungkin berpikir bahwa bisa saja ombak lalu angin perlahan-lahan membentuk tulisan tersebut karena itu tidak mungkin bukan? jadi sama seperti DNA ini pun mengarahkan kita pada sosok intelijen di balik penciptaan daripada setiap makhluk hidup benar banget tapi ini bukan berarti kita tidak bisa menginvestigasi hal tersebut karena ada salah satu ilmu yang bisa kita pakai yaitu adalah ilmu forensik ilmu yang sering dipakai oleh para polisi saya ambil contoh seperti ini misalkan terjadi sebuah pembunuhan dan tidak ada satupun saksi mata ataupun orang yang melihat kejadian tersebut tapi ini bukan berarti polisi tersebut tidak bisa melakukan investigasi karena dia dengan ilmu forensiknya bisa merangkai ataupun juga mengumpulkan klu-klu atau bukti-bukti yang ada untuk menarik kesimpulan siapakah pelakunya tanpa melihat kejadiannya salah satu prinsip daripada ilmu forensik adalah principle of uniformity dimana artinya penyebab yang terjadi di masa lalu sama dengan penyebab yang terjadi di masa sekarang kita mengasumsikan bahwa dunia ini bekerja dengan pola yang sama baik dulu ataupun sekarang mari kita ambil contoh yang pertama yaitu adalah Grand Canyon apa yang menyebabkan Grand Canyon ini? adakah orang yang pernah melihat terciptanya Grand Canyon? mungkin jawabannya tidak namun kita bisa dengan yakin berkata bahwa kemungkinan besar penyebab terjadinya Grand Canyon adalah proses yang namanya erosi ini kita bisa katakan karena kita bisa melihat bahwa banyak lembah-lembah yang saat ini ada terjadi karena proses erosi dan bahkan kita bisa mengujinya di laboratorium contoh berikutnya adalah Mount Rushmore apa yang menyebabkan Mount Rushmore ini? dengan akal sehat kita kita pasti tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi karena proses natural karena pengalaman kita berkata bahwa tidak mungkin erosi bisa membentuk sesuatu menjadi sedemikian spesifik dan sedemikian detail sebaliknya pengalaman kita memberikan kepada kita bahwa hanya sosok intelijen lah yang bisa membuat bentuk spesifik seperti misalkan patung ataupun sculpture sehingga kita bisa dengan yakin berkata bahwa Mount Rushmore ini juga adalah hasil daripada sosok intelijen oke jadi balik ke DNA yang tadi jadi prinsip ini juga membantu kita untuk mengetahui bagaimana sebuah organisme tunggal yang sangat sederhana seperti amuba bisa menyimpan informasi seribu volume encyclopedia ini pastilah ada sosok intelijen dibalik daripada hal itu semua yang kita kenal sebagai Tuhan dan sebaliknya sampai sekarang ini para ilmuwan tetap tidak bisa membuktikan bahwa bagaimana non-living chemicals bisa berubah menjadi amuba kemungkinannya sih ada tapi kecil sekali karena saya ambil contoh seperti ini misalkan ada sebuah gunung lalu berapa lamakah kita perlu menunggu gunung tersebut hingga menjadi seperti Mount Rushmore 10 tahun? 100 tahun? atau mungkin tidak pernah terjadi? ada seorang ilmuwan bernama Michael Behe dia berkata bahwa kemungkinan untuk mendapatkan satu molekul protein dari non-living chemicals itu setara dengan mendapatkan pasir yang warna yang berbeda sendiri di tengah gurun sahara 3 kali berturut-turut dan ini baru satu molekul protein dan ini bukanlah kehidupan untuk menjadi hidup sebuah organisme butuh paling minimal adalah 200 molekul protein jadi disini kita bisa melihat bahwa kemungkinannya sangatlah sangat kecil atau bahkan tidak mungkin fakta ini benar namun kita perlu ingat bahwa data itu tidak pernah berkata apapun namun ilmuwan yang menginterpretasikan data inilah yang membuatnya menjadi krusial karena sebenarnya fakta ini bisa membawa kita pada dua macam opsi yaitu adalah common ancestry atau common creator karena bisa saja genetik code yang mirip antara manusia dan jual monyet artinya ini kita memiliki pencipta yang sama yang mau kita untuk hidup di alam yang sama kita ambil contoh misalkan sendok dan juga panci dimana keduanya memiliki karakteristik yang mirip sama-sama punya pegangan dan sama-sama bisa mewadai sesuatu namun dengan data ini apakah artinya panci adalah hasil evolusi daripada sendok atau keduanya memiliki karakteristik yang mirip karena diciptakan oleh sosok yang sama karena seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa DNA ini hanya terdiri dari empat buah huruf itulah A, T, C, dan juga G dimana semua maluk hidup terdiri daripada kombinasi empat huruf ini sehingga otomatis kita akan menemukan kemiripan dengan presentasi yang cukup tinggi antara maluk hidup saya berikan contoh seperti ini ada dua buah kalimat yang pertama adalah Steve is a big god yang kedua Steve is a big dog kita lihat disini bahwa perbedaannya hanya perubahan urutan antara D dan juga G kita bisa klaim bahwa kesamaannya 90% lebih tapi secara arti ini berbeda jauh ini sama seperti DNA kita dan juga monyet mungkin memiliki tingkat kesamaan atau presentase yang cukup tinggi namun bukan berarti kita memiliki kesamaan fungsi dan juga hal lainnya dengan monyet jadi menggunakan fakta kemiripan DNA antara manusia dan juga monyet untuk membuktikan bahwa manusia itu berdasarkan monyet itu tidaklah valid karena tahukah Anda bahwa manusia dan juga tikus memiliki kesamaan DNA sekitar 90% makanya kita bisa melihat bahwa seringkali kalau ada uji coba obat atau apapun itu juga pasti menggunakan tikus tapi itu apakah artinya manusia berasal daripada tikus juga? Pertama kita perlu tahu bahwa suatu organisme tidak bisa hanya dilihat dari struktur fisiologisnya atau fosilnya saja ada seorang biokemis yang bernama Michael Denton pernah berkata seperti ini Artinya fosil ini hanya menyimpan 1% informasi dari sebuah malau hidup jadi sangat tidak bijak untuk menggunakan informasi 1% tersebut untuk membuktikan 99% hal yang tidak kita ketahui Chief Science Writer dari majalah Nature pernah berkata seperti ini Jadi intinya kesamaan anatomi tubuh tidak bisa dikita gunakan untuk menyimpulkan kesamaan nenek moyang karena kesamaan nenek moyang itu masuk lebih dalam dari sekedar fosil Oke guys so kesimpulannya adalah sampai dengan saat ini tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa manusia itu berasal dari monyet ataupun hewan lainnya Justru sebaliknya ilmu pengetahuan mengarahkan kita kepada sosok intelijen di balik setiap penciptaan lalu hidup Oke guys so sekian dulu buat video kali ini semoga bisa membantu kalian semua dan di video berikutnya kita akan membahas mengenai bukti terakhir daripada keberadaan Tuhan jadi jangan dilewatkan ya kalian jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka kalian boleh share ke teman-teman kalian dan juga komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalkan loncengnya ya Oke guys thank you for watching see you and God bless